Intro Sebagai antisipasi hoax pada pemilu tahun 2024 nanti, Badan Pegawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Sumedai, Jawa Barat menggelar sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu serta produk hukum non-peraturan Bawaslu pada ragu 29 Maret kemarin. Kegiatan diikuti sejumlah organisasi wartawan yang dibekali pengetahuan untuk ikut mengantisipasi hoax pada setiap tahapan pemilu. Badan Pegawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Sumedai, Jawa Barat pada ragu 29 Maret kemarin menggelar sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu serta produk hukum non-peraturan Bawaslu. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari organisasi wartawan sekabupaten Sumedai yang dibekali materi mengenai antisipasi hoax pada pemilu 2024 mendatang. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu menghadirkan narasumber dari Akademisi yakni dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Dede Kania. Menurut Dede Kania, sosialisasi kepada masyarakat, stakeholder, dan media masa perlu dilakukan sejak awal agar mengetahui peraturan dari setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Utamanya saat menghadapi masa kampanye yang rawan terjadi hoax, play kampanye, maupun isu sara yang sering terjadi di semua jejaring media sosial. Bahkan pada tahap awal pemilu 2024 yang sudah dimulai saat ini, sudah terdapat beberapa hoax yang pembahasannya dilakukan di Bawaslu. Jadi mulai dari saat ini, masyarakat sudah harus disadarkan hal-hal yang dilarang, dilakukan, tidak ada tahapan pelaksanaan pemilu. Bu, yang sering terjadi hoax di mana sih, Bu? Hoax yang sering terjadi kalau di media, ini semuanya sebenarnya ya, di media baik itu di media online-nya, ataupun di media sosial, bahkan di jejaring-jejaring lainnya ya, di jaring media sosial juga, ini banyak sekali terjadi. Kalau jumlahnya, Bu, dari pemilu sebelumnya sampai sekarang, di masuk tahapan, ada perbedaan nggak, Bu, kalau jumlah hoax sendiri? Kita belum lihat ya, kalau di tahun kemarin, banyaknya memang di kampanye. Untuk hoax dan juga isu sara itu. Untuk pemilu saat ini, ini masuk di awal pun sudah ada, beberapa kasus, tapi ya memang karena ketat batasan regulasi, ini masih hanya sampai sebatas pembahasan saja di bawah semua. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan peran penting media masa untuk ikut serta dalam antisipasi hoax, termasuk kepada masyarakat yang rentang terbawa hoax maupun isu sara, agar lebih bijak dalam menyikapi setiap informasi yang beredar luas. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adi Wihanda melaporkan. qualitas yang ditanya yaitu dosen...